musik jadi dulu gerbek ini susah minta siapa kan dia pasti tau nanti kita mau gerbek hari hamzha ini gerbek musisi top top ke atapun kali ini luar biasa sekali suara berreposisi yang ketiga kita berengar mas ari hamzha mas ari hamzha akhirnya kita bisa ketemu ya akhirnya tahunnya padahal konten baru kita bicara tentang industri nya terima kasih mas ari terima kasih sama-sama terima kasih dari mas ari ini apa namanya kesannya apa namanya ya memang sangat menyenangkan waktu platform waktu sangat energi yang didapat luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa 15 tahun, 15 tahun dan pastinya yang di rumah tahu karena yang nonton kita juga banyak tahu alasan pastinya alasan kenapa alasan dari itu, kenapa meninggalkan seorang putih yang bisa di depan yang mudah masih di depannya karena memang luar biasa sih warianya sebenarnya alasannya kalau boleh saya omongin adalah ada sebuah permintaan yang saya tidak bisa mencapai jadi saya tidak bisa mencapai ya sudah saya lebih baik menguntungkan diri cukup segitu saja jangan pada kepo tinggal komentar saja jangan jawabin nah selama dari itu pastinya kan namanya movement ya pastinya move terus kan berjalan dengan mengalir dan pengalirnya itu kan sekarang menjadi penguat industri juga tidak jauh jauh dari musik benar dan membuat itu juga band Asterti ya itu tahun berapa Pak Sari? itu itu bikin tahun 2016 tempatnya 25 Desember tahun 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 15 tahun 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 gua habis keluar dari saya apa-apa ke-kata bingung menikmati masa-masa nyantai kalau teman-teman ada yang masih semangat buat band, sekarang ada yang ada yang satu visi misi kalau sebenarnya lagi yang ada visinya sih kita laluin, waktu itu kita mencobaannya sendiri juga apa ya, hobi kita masih senang ke band, senang-senang ke band ya bisa, tim bandnya, cobain lah jam-jam sama segala macem, akhirnya malah ya bisa di timah ya bisa, suapnya menulis lagi, rilis single semengan hitungnya aja gitu ya kita pimpin album baru setelah kita terbentuk pimpin album baru setelah kita terbentuk pimpin album baru setelah kita terbentuk temetik menulis gitu aja ya tahun 2016, ada patah setiap sekarang sudah satu album satu album, dan kebetulan kemarin tanggal 21 Maret kita single pertama dari album kedua wow, mana titul? atas nama rakyat atas nama rakyat? kita udah tau ya di youtube kan udah oke 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 ya saya berarti dan apa namanya sampai sekarang nonton bawa tetep berbicara musik ya dan juga ada di bisnis juga di bisnis-bisnis juga ada ga sih misalnya keinget sama kantis-kantis yang ga ada memoria Yang paling gak bisa dilupain dari Mas Ari sendiri, Mas bagi kondisi apa nih? Kalau sebenernya kalau masalah kaptis, banyak sekali kaptis-kaptis yang dulu waktu era-era Sukabdi baru berakhir Terus mereka tuh sampai sekarang masih tetap berhubungan sama saya Kayak misalnya contohnya Mas Alanya disini, terus ada beberapa temen dari Ungara yang ketemu di ruang berkembang Masih-masih ini saya masih saling menyapa, saling hasil ya Jadi memang itu beratangan ya, dan sampai sekarang ada sebuah industri baru yang mempunyaikan Mas Ari itu ada Frogstore ya? Frogstore? Kalau Frogstore sebenernya gak bisa berhubungan juga karena udah gak ada tahun kembali ke depan Oh lagi Semarang ini? Semarang juga sebenernya gak berhubungan juga Udah berhubungan sebenernya? Udah berapa tahun? Berapa tahun ya Semarang? Tahun ke-7 Tahun ke-7 di Semarang? Wadaw Tahun ke-7 Tahun ke-7 kemarin itu kan memang tidak dihubungan lama tidak berhubungan Oh iya, tidak berharap sih Tidak harus punya Allah Pada datang sih Jangan dilihat itu kalau beli Iya Iya Karena kalau berhubungan sendiri mulainya di Jogja Di Jogja Masih diseriusin Tapi mulai diseriusin mulai tahun 2011-an loh Maksudnya dalam arti diseriusin bahwa Jogja harus di atan lagi Kasih ya Di atan lagi di komentar lagi Berarti Mulai ke Jogja dan akhirnya di Solo ya? Di Jogja Dan habis itu ke Solo ya? Enggak tetap di Jogja Sampai sekarang Maksudnya masih tetap Oh iya, iya Oh iya, iya Udah ke Semarang Semarang dulu sempat Solo ada Cuma sekarang udah Sekarang tinggal di Jogja sama Ma 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 Betik sedih jauh jauh Ya namanya anak-anak Iya, seni, musik ya Biasanya musik itu Larinya Bisnis Bukan positif juga Yang meleceh kan aku Lari jadi tukang raya Apa-apa-apa Aku jadi tukang Apa? Hidang 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 Jadi tidak penampang namanya Dan apa namanya Lebih-lebih Lepas hari Apa namanya Passion sebenernya Di musik atau di Kalau aku sendiri Memang Dari awal Dari kecil mungkin ya Dari kecil memang Passionnya Senengannya Di musik Sehingga Dulu aku ingat Waktu masih SD itu Selalu membayangkan Kurang bisa main Jadi Enggak Cuma Pengen main Alapusik di Atas bangku Oh Khususnya drum Khususnya drum Khususnya drum Tapi dulu Autodidak Autodidak Terus ketulang Waktu SMA Terus Apa Dari kecil kan Pengen main musik Terus SD SMA itu kan Senem bola Pengen saja pemain Pemain Sembet 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 Terus SMA Dari kecil dibacaan Panah Panah Yang keinginan Untuk menjadi seorang Drummer Yang mulai Terus hidup Berarti Influensi Deve 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 Mesti Bawanya secara kesini Yang ini Dari bisnis adalah Masa Panlu Jadi memang ketika kalian punya pedang ini, bisa aja di channel lain gitu ya, akhirnya juga di channel- channel musis ya Yang pasti-pasti aja sekarang sih, jalanin yang pasti Tapi gak ada kepastinya loh, apapun bidanya tuh gak ada kepastinya Tapi kalau di jalanin dengan rapun, di tata yang rapi, di kemas yang menarik, usaha pasti ada Sebenernya sekarang udah, apa namanya udah pria lah, hasil dan ceripa ya? Ya, ya 2004 juga udah salah ya? Ya, ya Maksudnya udah bisa jadi mati-mati juga Maksudnya udah dibuat gitu, macam gitu Iya, iya loh, harus ditiru yang masyarakat gitu ya Iya, 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 iya Terus ada gak sih, mungkin pesan-pesan buat temen apa namanya? Musisi Susah musisi mungkin ya Dan juga mungkin ingin membangunnya Pertama kali bisnis mereka mungkin dari makanan, mungkin ada orang benar Iya lah, mungkin namanya Kuliner, non-kuliner, non-kuliner Itu gitu, apa sih? Apa ya, kalau Temen-temen yang nge-pen ya, nge-pen tuh Iya, itu gak banyak kesenangan, ya Sampai itu, ke depan-teman tuh mau mencintai Iya, bener-bener Tapi masalah apa, ke depannya mau jadi seperti apa ya Jalan dinecet dulu gitu Ini gak usah ngarapin apa dulu Harapan tuh pasti, cuma Ya, jalan dinecet juga mengalir Ya, mungkin kaki Iya, betul Jangan lupa untuk berkarya Iya, sebenernya Sebenernya apa penting karne buat misalnya? Penting? Sangat penting sekali Penting, Pak Karena Yang Kalau ngomongin anak band Yang didengarin gue apa? Lagu Berarti Kalau band Nanti harus menghasilkan Kami ya? Kami ya Kami ya Ya harus, mana nih musisi Harus punya karya Kayak kamu tadi ya Pak? Yang mana? Kayu Kayu Harus menghasilkan Karya Karya Masih nyubi-nyubi Bikin beja aja kebalik Masih kelindu Oke Namanya juga usaha Bener, bener, bener Jadi itulah pasangnya Karya itu ya Karya itulah Apalagi Yang baru-baru buat Jangan-jangan takut Dan jangan ragu Karena Kami menghasilkan Seperti sekampian sekarang Itu pasti Ada prosesnya Bahasa enaknya gitu aja Gak bakalan instan Semuanya Gak ada tuh yang instan Yang instan cuma Hindu Ini pun gak instan Harus merasa Aduh Ayah Gondong Gak gila Gondong Gondong Komposisinya Kalau banyak pelaku-pelaku Di dunia Industri Triantif ya Industri triantif Mas Ali Sekarang bukan kepalanya Genetif Pesannya Membangun Makalri Apalagi di era Milenial Ini banyak banget Banyak itu Bagaimana caranya Bagaimana sih itu Tetap pertanyaan Kalau ngomong-ngomong khusus miskorting sih harus yang pasti memulai sebuah bonding branding apa harus gimana caranya brand itu punya karakter sekarang anak muda beli baju itu kan yang dilihat apa ya pasti desain-desain jangan lupa juga melihat mereknya juga itu yang memang harus dipilih di luar tim yang bisa panjangnya harus berbelasinya harus marah kelihatan skorting branding, position branding, skorting juga itu lah dia dan dia oke, mau kemas? siap siap biasa, ada tamu top 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 seperti gak sih seorang pembazir ataupun? drama ya sebenernya pembazir pula gitu loh kalau saya sih selalu percaya sama metode marketing model gunung metode marketing model gunung? getot tulang getot tulang? wah mulut ke mulut jadi ngomongan iya, mulut ke mulut misal gini, ketika kamu bikin sebuah brand untuk marketing atau apa yang pertama kali kamu oh kasih tau siapa? temen 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 ketika temenmu itu melihat brandmu itu bagus positionnya bagus kualitas kaya sudah bagus dipakai enak mereka dengan sendirinya dengan sendirinya pasti akan merekomendasikan ke temennya lagi iya bukan temen saya bener itu salah satu apa ya strategi pemasaran yang menurut saya perlu dicoba karena kalau kalau untuk saya ketika brand baru awal terbentuk terus sudah mulai baser-baser itu kan apa ya si yang lihat postingan atau apapun materi promo di sosial media mana pun itu pasti juga brand brand apa sih cuma tau belum merasakan apa maksudnya zaman dulu sepulang kuliner bisa dikenal karena apa lu belum ada kan ben juga bagaimana caranya kita tabunya abu laku jaman-jaman dulu kita lakunya sopoy itu dulu buat ben alam ayolah walaupun kita bubar iya dari mulut-mulut iya bener-bener luar biasa dan yang terakhir nih terlapan kedepan Mas Ari buat dirinya sendiri dan apa namanya budi bisnisnya iya tanpa rapan saya sih semoga apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan apa yang teman-teman saya lakukan jadi itu semoga teman-teman amin wow semoga kita semua semoga sehat selalu amin dan banyak rezekinya sehat kalau ada rezekinya kan juga jangan lupa jodohnya nah ini kita manarin banyak cewek oke yes yes terima kasih banyak Mas Ari terima kasih sama-sama terima kasih sama-sama terima kasih sama kita tidak di ajakin masuk di kontennya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih